Pemirsa Komisi Pendentasan Korupsi atau KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait OTT Bupati Langkat Non Aktif terbit rencana perangin-angin. Kedatangan penyidik KPK untuk mencari barang bukti di Kawal Ketat Personel Brimob. Tidak hanya kantor bupati, rumah pribadi serta lokasi perusahaan kelapa sawit juga didatangi oleh KPK. Di Kawal Ketat Puluhan Personel Brimob Polda Sumatera Utara, sepanjang Kamis penyidik KPK mendatangi dan menggeledah kantor Bupati Langkat yang berada di lantai 2. Penggeledahan terkait dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Langkat, terbit rencana perangin-angin, dan 6 orang lainnya. Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah ASN di lingkungan Pemkat Langkat tidak diperkenankan keluar. Begitu juga dengan ASN dan tamu yang berada di luar dilarang masuk. Sementara kuasa hukum terbit perangin-angin belum mendapat konfirmasi resmi dari penyidik KPK terkait penggeledahan yang dilakukan. Kemeriksaan kemarin sudah dilakukan di kediaman bupati dan juga di pabriklah tempat usaha. Nah, sampai saat ini juga sedang berlangsung pemeriksaan di kantor bupati. Nah, untuk itu kami sampai saat ini juga belum mendapat akses masuk untuk mendampingi pemeriksaan. Sebelumnya penyelidik KPK juga menggeledah rumah pribadi terbit di desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Sumatera Utara untuk mencari barang putih. Tidak hanya rumah, penggeledahan juga dilakukan penyidik KPK di pabrik kelapa sawit milik terbit yang berada tidak jauh dari rumahnya. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution melaporkan.